Kenapa kejap terus? Botak kayak rambutnya Dan akhirnya tahun 2012 Pas baru masuk SMA Aku ngajak ikbuku Bu kita syahadat yuk Ini kok ada yang sedih Bahkan aku pun sempat bingung kenapa Aku sendiri melarang aku buat berhejap Kalau aku tetap pakai kejap pasti aku dikasarin kak Misalnya dipukul atau diomongin Dimarahin Menurut kakak gimana Menurut aku gimana ya Hai guys assalamualaikum Selamat datang kembali di channelnya Adinda Mira Oke jadi hari ini aku mau baca-bacain curhatan temen-temen Jadi aku sempat nanya ke temen-temen Karena di instagram aku Banyak temen-temen yang kayak Kau mau curhat gitu Dan beberapa Kalau misalnya aku emang sempat balesin Aku balesin Kepantung Kayak gitu Terus aku kayak setiap mereka balesin Mereka kayak Thank you kak Udah motivasian aku Dan lain-lain Aku pun denger cerita mereka Aku juga jadi lebih termotivasi lagi Kayak gitu nah Sekarang aku Kemudian aku berpikir untuk Kenapa gak aku share sekalian aja di youtube Biar temen-temen bisa liat kapanpun itu Nampas dulu Jadi hari ini Mesti hashtag stay at home Menurut aku kalau stay at home sih Gak terlalu berat buat aku Karena emang aku anak rumahan sebenarnya Aku suka pergi-pergi Tapi kalau disuruh milih Mau pergi apa-apa di rumah Aku lebih berada di rumah Jadi hari ini tuh Intermezzo dulu Jadi hari ini aku udah Masak Sarapan Makan siang Bikin bola ubi Bikin Candy fruits Udah story-story-an juga Udah ngobrol-ngobrol juga Udah Ya gitu deh Udah banyak banget yang dilakukan Kalau misalnya kita Berada di rumah Ya pasti ada yang Jadi gak bisa dikerjain Well balik lagi ke pembahasan selanjutnya Jadi aku udah capture-capturing Curhatan temen-temen Yang aku rasa Bagus buat kita bahas Sebelumnya Kalau temen-temen udah subscribe Dan nonton aku dari lama Mungkin temen-temen udah pernah nonton Video aku dulu Aku juga pernah Ada namanya sharing time Intro-nya tuh kayak Tee Tolong insert coba Kalau misalnya masih ada Itu Membahas tentang ini juga Tentang hijab Dan berhijab Cerita berhijab Lalu kesahnya Dan lain-lain Cuman karena terlalu banyak pro-contra Dan lain-lain Akhirnya aku private lagi Dan sekarang Aku mau mencoba Untuk membahasnya lagi Semoga Bisa Jauh lebih bermanfaat Oke Sebelum aku membahas Tentang curhatan dari temen-temen Temen-temen yang belum subscribe Subscribe dulu dong Supaya aku lebih semangat lagi Uploadnya Insya Allah aku mau upot Dua hari sekali Tiap episode Maghrib Jadi temen-temen Kalau udah saat maghrib Laporan ke aku di komen Kalau aku udah saat maghrib Aku udah nonton Gitu Dan jangan lupa juga Nyalain notification-nya Supaya temen-temen Gak ketinggalan Gak lewatan Kalau update Gitu Oke Mari kita mulai saja Dari XXXX Karena emang aku Menjaga Ngerapesin mereka Jadi kita gak sebutinnya namanya Bismillah kamerah usia Aku sekarang 20 tahun Dan alhamdulillah sudah menikah Kongrets Dan tanggal pernikahan kita Beda satu minggu aja Wow Tos Tos Pengalaman hijabku Orang sekitar Sering gak paham Mengenai siapa aja Mahrum kita Di lingkungan keluarga aku Selalu pake hijab Kecuali cuma ada Mahrum aku aja Tapi mereka selalu negur Kenapa pake hijab Kan keluarga Sampai-sampai-sampai Ada yang bilang Ini yang paling aku ingat Kenapa pake hijab terus Botak kayak rambutnya Ya Allah Dalam hati sakit sebenernya Tapi aku yakin Ini ujian dari Allah Yang dibaliknya Ada sesuatu yang indah Semoga yang belum bersyari Segera Allah Beri hidayah Terus Kak Terima kasih Amin Semoga Ya kita mendoakan Yang terbaik buat semuanya Kalau aku boleh cerita Atau Kalau aku boleh Berkomentar Orang-orang tuh Emang pasti gak akan Ada yang namanya Berhenti nyari Celak kita Mau kita kenal Mada dia apa enggak Mau Dia itu siapa Pasti Kalau ada celak tuh Bawaannya Pengen aja gitu ngomongin Karena emang seru Ya gak sih So Ih ini sih Ini Ini Lagi cewek-cewek Makanya itu emang Sebenernya adalah Ujian Ujian buat kita Kayak Kita bisa gak Nahan Nyalain mereka Nahan ngomongin mereka Kan makanya Lebih baik Diam Daripada Kau punya Kata-kata yang Kurang berkenan Yang kasar Dan lain-lain Itu mending Diam gitu Terus Alhamdulillah Nih Yang curhat sama aku Dia gak Yang jadi copot Tapi Ya dia malah Yakin Kalau ini tuh Ujian dari Allah Dan emang Ini Di ujian aja Terus kita Gini-gini Terus Gini-gini Kan kita Yang juga malu Jadi Emang udah dari sananya Kita malah jadi Lebih menjaga Kebersihan Rambut kita Which is Kalau misalnya Kalian Nanti akhirnya Melihat rambut kita Sebenarnya Yang tertutupin itu Badai Ngerti gak? Gitu Jadi yaudah Ya gak usah dengerin Mereka gak tau Kalau rambut kamu Badai Yaudah Kayak Ups Lo gak tau Aja Rambut gue Anggep aja Kayak gitu Maksudnya Kalau kamu gak bisa Yang sabar Ini adalah Ujian Gitu-gitu Kamu bisa pake mindset Lo gak tau aja Rambut gue Badai At least Kalau kamu belum bisa Meluju ke sana Kamu udah ada Mindset atau Self-defense Tersendiri Yang bikin kamu tuh Kuat Dan enggak Malah jadi Downgrade Dan nyepot dulu Kamu gara-gara Dikatain botak Yorah gak botak Next Gimana sih Caranya Buat benar-benar Yakin berhijab Langsung pake kerudung panjang Jujuh gamis Pake handshake juga Bagi kamera Termasuk baru Dalam berhijab kan Aku tuh pake hijab Dari Kuliah Satu Semester Tiga Tiga atau empat Aku Yang udah Dari SD Sampai sekarang kuliah Masih suka Susah Pake kerudung Yang benar-benar Tutup dada Masih gak pedian Pake gamis Kemana-mana Bagi pake handshake Padahal Pengen juga Bisa kaya-kaya Jangan kaya Aku potokannya Karena aku juga Masih banyak salah Masih banyak kurang Dan lain-lain Aku juga Sebenernya Gak yang langsung Dari aku memutuskan Untuk pake gilbab Aku langsung Menutup dada Langsung Pake gamis gitu Aku dari Ketuk pendek dulu Yang diginiin Pake pasmina dulu Yang diginiin Pake jeans dulu Ya gitu-gitulah Sampai akhirnya Aku itu Berpikir Kalo Aku Keputusan Untuk berhijab Itu kan Kaya Pilihan Yang sangat Besar Gitu kan Dalam hidup Kayak Sebenernya tuh Pengen show off Keindahan rambut Atau Apa gitu kan Gak bisa kita perlihatkan Kalo kita berhijab Keputusan aku Mau pake hijab Itu sulit banget Dari ESD SMP SMA Udah pengen Tapi baru kuliah Setelah aku Udah memutuskan Terus aku mikir Kayak Din Lo tuh udah susah-susah Akhirnya Memutuskan pake jilbab Tapi lo Belum benar Pake jilbabnya Aku pernah baca-baca Ada statement Kayak Jilbab Tapi telanjang Ini tuh Terus aku cari Kayak pengertiannya Dan ternyata Pengertiannya adalah Mendeskripsikan Apa yang aku pake sekarang Pada saat itu Jadi Aku gak mau Malah Usaha aku Yang pilihan yang sangat besar Tapi ternyata tuh sia-sia Ternyata tuh Sama aja boong Gitu loh istilahnya Akhirnya aku memutuskan Untuk Belajar menuju ke sana Dan itu pun aku juga Langsung tetep dada Ada Ada stepnya Dari yang aku pake kaos Dari yang aku pake Jumaja pendek Berubah ke tunik Dari yang aku pake Celana jeans Ketan Berubah ke kulot Gitu Karena kan kok ada tunik Terus kulot tuh udah Gober gitu loh Terus yang Kenapa sih Kok aku ngos-ngosan Mungkin ini adalah Salah satu perubahan Teguh aku Oke Terus Sampai akhirnya Yang tadinya Misalnya Dibutnya Gini Terus lama-lama jadi segini Lama-lama segini Lama-lama turun Kayak gitu Dan Gak apa-apa teman-teman Semuanya itu butuh proses Yang penting Kamu tuh ada niatan Menuju ke sana Kamu tuh ada Bener-bener Kayak tekat Yang sangat bulat Untuk menuju ke sana Kalau kamu udah ada itu Pasti kayak Pelat-pelat tuh Selalu naik Selalu naik Selalu naik Selalu naik Gak yang malah jadi Mundur Coba-coba Bapak Ini Yah Gak apa-apa Semuanya butuh proses Kok Gak apa Sisa Next Kalau ini cerita positif Aku mulai berhijab itu Baru-baru nikah Pas masuk SMA Tapi karena Masih suka bimbang Itu Bisa liat Baju yang bagus Yang pendek Lengannya Terus Kayak yang Ya aku dapat hijab Ini Bener Banget Aku juga Awal-awal Pake juga Kayak Ada baju yang lucu Gitu kan Aku udah-dule Masuka mix and match Baju Kalau ada baju yang lucu Terus Pendek Kayak Bisa beli Gitu Sampai Aku ada di titik Kalau aku jalan-jalan ke mall Sama temen-temen Atau sama Mas Wayan Dan aku udah Berhijab Tuh Aku jadi gak bisa Leluasa belanja kan Dan itu tuh Kadang bikin aku sedih Coba Sampai kayak Kenapa sih Harus masuk Toko ini Kan jadinya Lelucu Gitu Tapi akhirnya Lama-lama kayak Yaudah sih Din Emang lo tuh Gak bisa Beli disini Gitu Oke Tapi Setelah pagi hijab Banyak hal positif Yang datang ke aku Kak Alhamdulillah Kayak dikasih Sahabat yang baik Satu kelas yang kopak Dan lain-lain Banyak kok Dan aku ya Kak Bisa benar-benar Dalam diri Jangan Ini Terima kasih Ini benar banget Jadi ya Kalau misli kita itu Udah Menuju ke sana Insya Allah Nanti lingkungannya Itu juga ngikutin Tinggal kitanya Mau meninggalkan Lingkungan yang salah Apa enggak Kayak dulu aku Aku punya lingkungan Yang menurut aku Bukan aku Aku anaknya Anak rumahan Mereka yang anaknya Pergi-pergi Hedot Ke cafe Foto-foto Belanja-belanja Dan lain-lain Sedangkan aku Kayaknya I'm not that type Terus Tapi aku Mau mengikuti Pola Pola Mau mencoba Mengikuti pola Lifestyle mereka Tapi akhirnya Aku ngerasa Ini bukan aku Terus Itu pun pada saat Aku udah berhijab Sampai akhirnya Aku ngerasa Dia yang Memilih lingkungan Baik atau enggaknya Itu kamu sendiri Jadi Akhirnya aku mulai Kalau bisa diajak Aku Sari-sari Kadang Emang gak bisa beneran Kadang emang mager Kadang Kayaknya gue gak nyaman Kayak gitu Terus akhirnya malah Dipertemukan sama lingkungan-lingkungan yang cocok Yaudah Akhirnya aku kayak merasa bersyukur Kalau aku berada di lingkungan ini Sampai sekarang Temen-temen yang loyal Yang selalu support Yang gak cuman ada Kalau lagi butuh doang Kayak gitu-gitu deh Tinggal berani-beraninya kamu aja Memutuskan lingkungan mana yang mau Kamu Oke ini yang terakhir Supaya video ini gak terlalu panjang Assalamualaikum Halo kamera Aku XXX Atau Tid Dan aku mau cerita tentang pengalaman ku mulai berhijam Sebenernya Aku ini mulab Kak Masya Allah Aku lahir di keluarga Kristen Dan Sebenernya Ibuku Islam Tapi pas nikah sama bapak Jadi ke Kristen gitu Entah kenapa Jiwaku dari kecil udah Mengarah ke Islam Mungkin dari 3 atau 4 tahun Aku diem-diem Suka ikut ngaji Sama anak-anak sekitar rumahku Terus dulu Suka ikut mbak terawih Tiap Ramadan Dan bukan cuma Main sama anak-anak kontrak Tapi aku ikutan Gua mukena dan sajadah Yang gue buat Ikutan sholat terawih Tapi belum mengerti Bahasanya apa Paling Cuma Al-Fateha Aja yang aku hafal Tapi Kalau ketahuan bapakku Dia mail-in Jadi aku ngumpet-ngumpet gitu Kalau mau ikutan sholat Singkat cerita Tahun 2010 Bapak meninggal Setiap lebaran Pulang ke kampung ibuku Which is Keluarga ibunya Islam Dan aku selalu Pengen ikutan sholat bikin Terus Kalau klik rumah seder-sederok Minta dipakai kerudung Hehehe Dan akhirnya Tahun 2012 Pas baru Masuk SMA Aku ngajak Buku Bu kita shahadat yuk Entah kenapa Kalau aku tuh Dengar Atau aku baca Atau ada Orang di sekeliling aku Yang kayak Bersyahadat Mula Kita mau kayak Peribin Dan ibu sempet sangit Kenapa aku tiba-tiba Ngomong gitu Tapi ya Singkat cerita Akhirnya kita Mutusin untuk syahadat Dengan waktunya berbeda Aku lupa kenapa Aku tuh gak bangat Dan sejujurnya Dari SD kali Aku tuh suka banget Liat perempuan Berhijab Dan aku pun Suka banget Pakai hijab Kayak nyaman Dan jg gitu Akhirnya setahun Setelah aku malap Baru aku mutusin untuk berhijab Tanpa disuruh siapapun Karena emang kemauan Dari hati aja Posisinya ibuku Belum berhijab Apa alasan Yang mau alaf Kenapa mau berhijab Padahal gue aja Yang di Islam Belum siap Banyak banget pertanyaan Seperti itu Dan jawaban aku Untuk kedua pertanyaan Itu ya cuma Dari hati Karena emang benar Semua itu dari hati Kalau hati kita Gak menuju ke sana Pasti kita lakuin Itu setengah-setengah Gak sih Intinya Yang aku berhijab Salah satu hal Yang wajib Bagi seorang muslimah Kalau tahu aku Berhijab Bukan berarti Kita udah menjadi baik Tapi belajar Untuk menjadi lebih baik Keren banget Masya Allah Aku sebangga Itu sama kamu Kalau kamu nonton video ini Aku bangga banget Sama kamu Makasih udah cerita ini Ke aku Makasih Udah menyebarkan Aura positif Udah menyebarkan Dan motivasi Buat teman-teman Lainnya Sampai aku bangga banget Sama kamu Semoga selalu Bistikomah Dan semoga Kapan-kapan Kita bisa ketemu Amin Hmm Ini kok ada yang sedih Oke Aku mau baca Satu lagi Aku gak tahu Kamu curhat Jadi aku tuh Pengen banget Berhijab Tapi ada kendaraan Kalau dari teman-teman Aku bisa Nghadapinnya Sementara ini Dari ayahku sendiri Aku tahu Satu lah Anak perempuan Keluar rumah Sama ke hijab Satu lah Kakulah Sang ayah Kendaraan Kak Bahkan Aku pun Sempat bingung Kenapa ayah Aku sendiri Melarang aku Buat berhijab Kalau aku tetap Pake hijab Pasti aku Dikasarin Kak Misalnya dipukul Atau di Oh mungkin Dimarahin Menurut Kakak Gimana Bagi aku Gimana ya Speechless Mungkin Kalau bisa Kamu Coba Mendekatkan diri Dulu sama ayah Kayak Rayu-rayu ayah Sayang-sayangin ayah Ini karena aku Sebenarnya aku juga Terlulas Kalau masalah Ke orang tua Karena aku juga Nyetim-nyatuh Dan berbaktiku Pada orang tua Emang kurang Karena mereka Udah pergi duluan Pasal kecil Terus Ya mungkin Dengan cara Rayu-rayu ayah Pikinin ayah Entah yang mau kopi Pijet-pijet Hmm Pikinin sarapan Atau apa Gitu Kalau ayah capek Tawarin Pijet Mungkin Pokoknya Dengan cara Kamu mendekati Ayah kamu dulu Sampai akhirnya Kamu udah bener-bener Dekat Baru kamu Misal Mungkin Kasih tau Ayah Pengertian-pengertian Pakai bahasa Kamu Kayak Kenapa sih Kok aku pengen Berijab Kayak Misal Aku juga Ada salah satu Alasan Kenapa aku Akhirnya pengen Berijab Karena aku Ingin merasa aman Gitu Dulu tuh Kayak Cowok-cowok tuh Ngegodain Aku tuh Kayak Segampang itu Kayak Wah gila sih Emang gue serendah itu ya Sampai lo Ngegodain Emang lo liat gue Kayak gimana sih Kok Sampai Sejahat itu Gitu Karena Tapi kan aku juga Sebenernya Gak bisa ngapain Paling ngadu ke kakak Paling Apa ke temen Kalau mau bales Kalau bisa pas aku lagi sendirian Kalau malah aku dihapain Kan aku juga takut Gitu kan Jadi kayak Aku mikir sendiri Oh mungkin aku tuh Emang Kurang apa Gitu Gitu deh Sampai akhirnya Itu juga jadi salah satu Alasan aku Pengen Berijab ya Gak pengen kayak dilecehin Cowok-cowok gitu Mungkin alasan itu Bisa jadi Salah satu Solusi buat kamu Karena Siapa sih yang mau Ngeliat Misal anaknya Atau adeknya Atau kakaknya Atau saudaranya Itu dilecehin cowok Gak ada yang bukan Pasti Jadi mungkin Itu bisa jadi salah satu Cara Kayak gitu Terus Abis kamu cerita Kayak udah Kayak Apa aku pake Dilegab aja ya Karena Aku juga pernah diceritain Sama Sven Kayak Aku tuh sebenernya Dulu gak tau Kayak cowok tuh Melihat wanita tuh Kayak gimana sih Terus Akhirnya Aku diceritain sama Mas Dari yang Normal Sampai yang abnormal Dan itu kayak What Cuman ya Memang Aku juga pernah baca Kayak otak Laki-laki Dominannya Mikirin ke hal yang Seks gitu Kita enggak Dan itu emang udah Ada datanya gitu Jadi ya Gitu Gimana sih Kita Kitanya yang prevent Menurut aku ya Bukan malah Kotor lu Pikirannya Tau apa Kayak gitu-gitu Emang Emang kayak gitu Gitu loh Jadi Daripada kita yang Ngata-ngatain mereka Gak mungkin bisa berubah juga Karena mereka mungkin udah Kesenengan Atau Udah nyaman Dengan kondisi mereka Seperti itu Mendingan kita aja Yang prevent gitu Nah Kalau aku Kenapa akhirnya Aku memutuskan Untuk kayak Udah lah Gak apa-apa Kayak aku tuh Ngerasa jelek gitu Kalo pake kerdum Terus aku mikir Ya ampun Dinda gapapa Jelek di dunia Tapi cantik di akhirat Nanti juga Apa namanya Sorry Kamera aku mati Aku lupa Tadi cerita sampe mana Pokoknya intinya Kayak gitu Dan aku harap Temen-temen Yang Misal Suka diajak sama Temen-temen lainnya Kayak Aku tadi ada baca juga Apaan sih Sosuci Kerudung busta Kayak gitu-gitu Gak usah didengerin Kayak Ih Kamu Dalam hati Bilang Atau yakini Kalo Yang ngomongin kamu Kayak gitu Belum tentu Lebih baik Daripada kamu Kayaknya Bukan lebih baik sih Ya gak sih Karena dia Bisa-bisa Ngatain orang Kayak gitu Jadi gak usah Didengerin aja Ini kan Kamu keep going Tunjukin prestasi-preasi kamu Mereka kayak Nih 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 Liat Gue sekarang jadi apa Kayak gitu Misal Atau ya pokoknya Jangan sampai Kalian masukin hati banget Dan apalagi Jangan sampai malah Kalian Buka kerudung kalian Gara-gara dikatain So suci Belum bagus Akhluknya Belum Apa kek Kayak gitu Orang-orang yang bisa Bisa ngomongin kamu Kayak gitu Itu belum tentu Lebih baik Daripada kamu Jadi Masa mau dengerin Orang yang belum Betul Lebih Udah pasti Udah pasti sih Kayaknya Oke Teman-teman Makasih udah nonton video ini Sampai selesai Maafin Kalau ada salah kata Dan perbuatan Sorry nih Cahayanya lama-lama Merudup Karena Aku Take video Sore-sore Semoga dari cerita-cerita Yang udah aku baca-bacain Tadi bisa Memotivasi teman-teman Semoga Teman-teman bisa Mengambil Baiknya Buang buruknya Kalau misalnya ada keburukan dari diri aku Aku minta maaf banget Karena memang aku belum Sempurna Manusia juga gak ada yang sempurna Jadi tolong gak usah diikutin Tolong gak usah menggungkit-nggungkit Masa lalu Tolong gak usah Cari-cari celah Cari-cari kesalahan Mending kalian perbaiki diri kalian dulu Baru Kalian tuh bisa Ngomong atau Atau gak Yaudah diim aja gitu Kayak cukup tau Atau kalian kalau mau menasehati Misalnya DM Atau Kalau kalian juga mau menasehati Teman kalian bisa secara langsung I to I Gak usah pas lagi rame-rame Karena Karena Memberikan saran yang terbaik itu Adalah pada saat Kalian sedang berdua aja Sama orangnya Bukan pas lagi rame-rame Terus seri banget Kalau teman-teman Ada yang kurang suka aku Ngomong kayak Kayak lo gue gitu Karena emang aku sih Jakarta Aku sama teman-teman Ngomongnya lo gue Dan aku terbiasa dengan Itu juga sebenernya Tapi karena teman-teman Sering nonton aku videonya Di maswayan Dan aku pasti gak mungkin Ngomong ke maswayan tuh Kayak Lo gue Gitu gak mungkin Jadi teman-teman Lebih terbiasa Aku denger Aku Cuman Aku seri banget Kalau Ada beberapa yang aku malah nyeplosnya Itu Karena Sebenernya Kalau orang-orang yang udah biasa denger Kayak udah biasa aja Tapi kalau kalian mau bilang Gak pantas dan lain-lain Bodoh amat Gitu Aku gak mau dengerin lagi Aku gak mau pusik-pusik sendiri Aku udah Kalian sarankan kalian Buat jangan dengerin Omongan orang dan lain-lain Masa aku yang dengerin So, I will not Makasih teman-teman yang nonton video yang sama saya Jangan lupa like, comment, dan subscribe Jangan lupa loncengnya Terus follow juga brand-brand aku Disini aku lagi pake Merah Scarf Ini yang Azra Tuh ada motif Masjidnya Mungkin teman-teman mau Bisa cek di Instagramnya Merah Official Ada aku merana juga Dan disini pokoknya semuanya Nah jangan lupa juga Follow Instagram aku Biar kita bisa keep in touch Lebih dalam lagi Kalo di Instagram tuh aku suka story-story Tentang masak-masak Bikin-bikin sesuatu Semalam aku juga lagi belajar melukis Kayak nanji gitu Buat isi waktu luang Bye Teman-teman Terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu dua hari lagi Abis sholat maghrib Sampai ketemu dua hari lagi 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 Sampai ketemu dua hari lagi